Wali Kota Medan, Bopi Nasution membuarkan sekelompok orang yang berbuat onar di bulan Ramadan. Pasalnya, mereka membunyikan suara pising kenal pot di depan masjid. Diduga, mereka adalah anggota organisasi masyarakat atau ORMAS yang bergedok sahur onterut. Peristiwa ini terjadi di depan Masjid Al-Jihad Kota Medan pada Minggu 16 April dini hari. Awalnya, Bopi menanyakan maksud dan tujuan sekelompok orang tersebut. Mereka berdali kegiatan yang dilakukan hanya bertujuan untuk meramaikan bulan Ramadan. Namun, Bopi menyoroti aksi mereka membunyikan kenal pot kendaraan dengan keras di depan masjid. Menurutnya, tindakan itu dapat mengganggu masyarakat sekitar. Apalagi, sekelompok orang yang berkonvoi itu tak mengenakan helm. Tak hanya itu, Bopi juga menanyakan izin kepada mereka soal kegiatan yang dilakukan. Lantaran tak ada izin, wali Kota Medan itu meminta yang bersangkutan untuk ditertibkan. Terlihat dalam video, juga ada petugas kepolisian yang mengamankan anggota ORMAS itu. Biasa anak-anak muda kita, itu dari salah satu OKP, judulnya SOTR. Tapi, mengganggu ketertiban tadi, rombongannya besar. Mengganggu kemuna jalan di depan masjid juga. Geber-geber, mengganggu kegiatan yang ada dalam masjid. Nah, ini kita minta tadi harus tertib lah. Apalagi di hari yang sampai bersamaan, tadi malam, ada kerusuhan juga antara OKP. Ini mereka pakai OKP, pakai seragam-seragam, takutnya ketemu di jalan, keribut lagi. Nah, ini yang kita antisipasi. Jadi, sudah diserahkan ke polisi ya, Bang? Sudah, sudah. Siap. Terima kasih, Bang Bumi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.